Semut rangrang adalah semut berwarna merah yang hidup di pohon. Semut rangrang dikenal karena kemampuannya dalam membuat sarang yang dilakukan secara bergotong-royong. Semut rangrang memilih tinggal di pohon yang memiliki daun yang lentur dan lebar, atau daun yang kecil-kecil namun rimbun. Hal ini bertujuan agar mereka lebih mudah dalam membuat sarang. Saat membuat sarang, daun disusun sedemikian rupa, sehingga ada jarak antara satu daun dengan daun yang lain. Tujuannya agar cahaya bisa masuk ke dalam sarang. Awalnya satu koloni tinggal dalam satu sarang. Bila sarang itu sudah tidak bisa menampung penghuninya atau rusak, mereka akan membangun sarang yang baru. Dalam satu koloni semut biasanya ada beberapa sarang. Setiap sarang dihuni oleh kurang lebih 4.000 sampai 5.000 ekor semut. Selain untuk tempat tinggal, sarang juga digunakan untuk menyimpan makanan, sebagai cadangan saat sumber makanan di sekitar berkurang. Satu koloni semut rangrang, mereka mempunyai wilayah kekuasanya masing-masing. Sehingga saat hendak mereka mencari makan, semut rangrang hanya akan mencari makanan di wilayah kekuasanya saja. Mereka bekerja pada pagi dan sore hari. Sedangkan tengah hari, mereka akan tinggal di dalam sarangnya. Makanan mereka adalah cairan manis yang dihasilkan oleh nektar bunga. Mereka juga makan daging serangga seperti lalat, ulat, belalang, dan lainnya. Selain perilakunya yang khas dalam membuat sarang, mereka juga mempunyai perilakunya lebih agresif daripada semut lainnya. Perkembang biakan semut rangrang mengalami metamorfosis yang sempurna, yaitu dari telur, larva, pupa, dan semut dewasa. Semut mempunyai sistem kasta, seperti halnya rayap dan lebah. Sistem kasta ini terdiri atas tiga bagian besar dalam koloni. Anggota kasta pertama adalah ratu, semut-semut jantan yang memungkinkan koloni berkembang biak dan semut pekerja. Ratu mengemban tugas reproduksi untuk meningkatkan jumlah individu yang membentuk koloni. Dalam satu koloni, bisa terdapat lebih dari satu ratu. Tubuhnya lebih besar daripada tubuh semut lain. Sedang tugas semut jantan hanyalah membuahi sang ratu. Hampir semua semut jantan ini akan mati setelah mengawini sang ratu. Anggota kasta kedua adalah prajurit. Mereka mengemban tugas seperti membangun koloni, menemukan lingkungan baru untuk hidup, dan mencari makanan. Kasta ketiga terdiri atas semut pekerja. Semua pekerja ini adalah semut betina. Mereka merawat semut induk dan bayi-bayinya, membersihkan dan memberi makan. Selain itu, semut pekerja juga bertugas membangun koridor dan serambi baru untuk sarang mereka, mencari makanan, dan terus-menerus membersihkan sarang. Semut rang-rang juga mempunyai sifat sosial yang mirip seperti manusia, antara lain pemberani karena ia berani menyerang organisme lain yang mengganggu meskipun ukuran tubuh seratus kali lebih besar dari mereka, disiplin karena semua akan berperan, serta dalam kegiatan kelompok. Tak seekor semut pun yang meninggalkan kelompoknya. Selain itu, semut rang-rang tergolong cerdas. Semut ini membangun sistem komunikasi di antara mereka dengan mengeluarkan aroma dan sentuhan tertentu. Dalam waktu singkat, semua anggota kelompok dapat mengetahui apabila terjadi sesuatu dalam kelompoknya, dan mereka akan langsung melakukan pembagian tugas apa yang harus mereka lakukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jika kalian belum subscribe channel ini, yuk subscribe channel ini, agar kami lebih semangat dalam membuat video, dan agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini.